Halo, selamat datang di video youtube mas buruh channel Kali ini mas buruh channel mau memberi kisi-kisi tes masuk kerja di PT. Mattel Simak terus videonya, cekidot Oke ya, sekilas info dulu tentang PT. Mattel PT. Mattel Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi mainan Produk utamanya adalah Hot Wheels dan boneka Barbie PT. Mattel Indonesia memiliki dua pabrik di Jekarang, Bekasi Yaitu berada di kawasan industri JAPAPK 1 dan juga di kawasan industri JAPAPK 2 Pabriknya sangat besar dan luas sekali, karyawannya pun juga banyak banget Di sana pekerjanya sekitar 70% adalah karyawan cewek Di PT. Mattel juga menyediakan sarana bis jemputan dan juga disediakan mes atau tempat tinggal untuk karyawan Yaitu di Wisma Mattel Oke, sus ke topik kisi-kisi tes masuk kerja di PT. Mattel Terima kasih buat sobat yang sudah klik dan nonton video ini Jika sobat suka dengan videonya, bisa kasih like Kalau ada pertanyaan, saran atau masukan boleh ditulis di kolom komentar Bila ingin tahu info menarik seputar dunia kerja lainnya Silahkan subscribe youtube mas buruh channel Boleh juga sekalian nyalain loncengnya ya Oke, ring ring Terima kasih Kisi-kisi tes masuk kerja di PT. Mattel Untuk yang tahap pertama yaitu ambil nomor antrian Ini sering sekali PT. Mattel buka infoloker Mungkin hampir tiap bulan selalu ada perkrutan Bila sobat ingin daftar kerja di PT. Mattel Bisa langsung daftar via datang langsung ke pabriknya Tapi harus ambil nomor antrian terlebih dahulu Ketika ada lawangan Perusahaan akan menyebarkan berita infoloker Kemudian sekitar pukul 6 pagi Pabrik dibuka dan akan diambil sekitar 100 orang per hari Sebisa mungkin sobat datang pagi-pagi sekali Supaya bisa dapat ambil nomor antrian Biasanya yang ngantri di depan pabrik jam 5 pagi saja sudah banyak banget Untuk lokasi ambil nomor antriannya Bisa di pabrik yang di JABBK1 Ataupun di JABBK2 Atau bisa juga di Wisma Mattel Tergantung nanti si infolokernya itu Disuruh ambil nomor antriannya di mana Selain via datang langsung Sobat juga bisa daftar via email Ini dia alamat emailnya Ada 3 Sobat bisa pilih salah satu Atau mungkin bisa apply ke 3-3 nya juga Gak apa-apa Dicoba saja Semoga sih belum berubah alamat emailnya Atau sobat bisa nyari infoloker Dicoba dulu saja Siapa tahu belum berubah ini emailnya Oke Lanjut kita ke tahap kedua Yaitu seleksi berkas Untuk seleksi berkas ini Sobat perhatikan betul Seharat-seharat berkas apa saja Yang harus dipersiapkan Jangan ada yang kurang atau ketinggalan Biasanya berkas-berkas seperti Surat lamaran Daftar iwayat hidup Atau CV Ijazah Transkrip nilai SKHUN KTP NPWP Karartu keluarga Dan juga SKCK yang masih aktif Ingat ya SKCK nya itu harus yang masih aktif Tinggal ikuti narahan di infonya Saja seperti apa Kalau suruh bawa yang asli Ya bawa yang asli Kalau fotokopi Ya tinggal bawa yang fotokopiannya saja Oke Terus tahap ketiga Yaitu interview Atau wawancara kerja Di tahap interview ini Ada dua Yaitu interview HRD Dan juga interview user Untuk interview HRD ini Biasanya ditanyain Seputar keperibadian Dan keseharian para sobat itu Ngapain saja Terus etos kerjanya itu Seperti apa Kayak gitu-gitu ya Berarti ini masalah umum Kalau HRD itu Masalah keperibadian sobat itu Seperti apa Sedangkan interview user itu Diperuntukkan sesuai dengan Posisi yang dilamar Atau posisi bagian Penempatan kerjanya Ini pertanyaannya Seputar Cukup mendetail nih Ke pribadi sobat ya Pertanyaannya seputar skill Atau keahlian yang sobat kuasai Kemudian kecakapan dalam pekerja Terus apa yang kamu ketahui Tentang PT. Matel Dan lain-lain Selanjutnya Di tahap keempat Yaitu tes psikotest Nah ini Untuk tes psikotest ini Disesuaikan dengan Bagian posisi penempatan kerja Nantinya ya Biasanya untuk Posisi staff Yaitu Ada juga Posisi maintenance Engineering Dan juga warehouse Biasanya Soal tesnya itu Matematika dasar Operasi hitung Angkat sampuran Dan tes T5 Sedangkan untuk Yang sobat Melamar bagian Posisi operator produksi Atau lapangan Itu biasanya Tidak ada tes psikotestnya ya Jadi lanjut ke Tahap Selanjutnya gitu Oke Setelah tes Psikotest itu Adalah tes Tahap kelima Yaitu tes motorik Atau kecepatan tangan Atau juga tes Uji skill Pada tes ini Sobat akan disuruh Untuk melakukan Beberapa tugas Untuk mengetes Kemampuan motorik Para sobat Tes motorik ini Juga disesuaikan Dengan posisi Bagian pekerjaan Yang dilamar Perhatikan Pahami Dan ikuti Apa kata Instruksi Tukang pengetesnya itu Oke Beberapa contoh tesnya adalah Nah ini seperti ini ya Tes memasukkan Balok ke dalam kotak Sesuai dengan warna Bentuk Dan juga ukurannya Ya seperti ini dia Kira-kira gambarnya Gambaran tesnya seperti ini Ini kan ada yang warna Biru Dan merah ini ya Baloknya itu Dan ukurannya juga berbeda Tinggal Tinggal ikutin saja Instruksinya Suruh ngapain Kemudian ada juga Tes memasang Baju boneka Beserta Aksesorisnya Ini Sobat harus Cepat Teliti dan juga Rapih Masang-masang ini ya Baju dan juga Aksesorisnya ya Terus mungkin ada juga Yang tes Seperti jungkat-jungkit Dan juga tes putaran Gear itu juga Mungkin buat Posisi-posisi Tertentu juga ya Kesemuanya itu Ada batasan Dalam waktu tertentu Jadi Pekerjaan sobat Harus cepat Tepat dan juga rapih Oke Semangat Masuk kita ke tahap Keenam Yaitu Foto Paneng Apabila sobat lulus Pada tahap sebelumnya Kemudian proses selanjutnya Adalah Foto Paneng Foto Paneng Ialah Proses pembuatan Kartu Tanda Pengenal Untuk Karyawan Biar sobat itu Terdeteksi ya Bahwa Sobat itu Melamar Bekerja di PT Matel gitu Terus kita ke tahap Ketujuh yaitu MCU Atau Medical Checkup Nanti Nanti MCU itu Biasanya Sobat diarahin Di Klinik mana Tinggal ikutin aja Instruksinya Nanti disana Dikasih Lembaran kertas Biasanya Suruh ngisi Daftar Apa Rewayat penyakit Atau Rewayat Kesehatan Sobat itu Seperti apa Kemudian Nanti Nanti Di tes Pengukuran Tinggi Dan Berat Badan Atau Terus Tes Tensi Darah Tes Urine Ronsen Atau Sinar X Mengecek Kesehatan Paru-paru Tes Matamin Dan Juga Buta Warna Hampir Sama Seperti Rata-rata MCO Pada Umumnya Oke Persiapin Saja Kesehatannya Biar Fit Pas Nanti Mengikuti Tes Medical Checkup Setelah Tes Medical Checkup Selesai Sobat Nanti Dipersilahkan Untuk Pulang Dan Nunggu Konfirmasi Hasil Tes Antara Lolos Atau Gagal Terus Berdoa Saja Positive Thinking HP Sobat Harus Selalu Stay Dan Jangan Tinggalkan HP Sobat Di Karena Biasanya Itu Nanti Pihak Perusahaan Memberikan Konfirmasi Melalui Telepon Mudah-mudahan Sobat Tidak Terlewat Atau Ketinggalan Info Hasil Tes Dari Perusahaan Tahap Kedelapan Tanda Tangan Kontrak Dan Penempatan Kerja Oke Kalau Sobat Sudah Dapat Konfirmasi Lolos Tes Medical Checkup Tibalah Saatnya Di Tahap Perjanjian Dan Tanda Tanda Tangan Kontrak Kerja Dilanjutkan Diarahin Mau Ditempatkan Di Pabrik Yang Di Jabab BK1 Atau Di Jabab BK2 Itu Ya Nanti Sobat Tinggal Ikutin Saja Arahan Dari HRD Atau Usernya Nanti Mau Ditempatin Di Bagian Mana Selamat Anda Diterima Bekerja Di PT. Matel Indonesia Oke Itu Dia Tadi Kisih-kisih Tes Masuk Kerja Di PT. Matel Versi Mas Buruh Channel Yang Saya Dapat Dan Rangkum Dari Berbagai Sumber Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Ngasih Like Dan Juga Subscribe Youtube Mas Buruh Channel Semangat Terus Positif Ting Ting Dan Juga Sukses Selalu Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Dadah Sampai ат